Rekrutmen calon karyawannya tahap kedua digelar di Aula Graha Jala Puspita, Jakarta Pusat hingga Jumat sore. 1.500 peserta yang lolos tahap 2 Media Development Program 5 ini mengikuti rangkaian tes kecerdasan, fokus, dan ketelitian. Tes dibagi dua sesi, pukul 9 dan 2 siang. Mereka yang masuk tahap 2 ini telah tersaring dari puluhan ribu peserta yang mengikuti tes Rabu lalu. Banyak alasan para generasi millennials ini menyasar net untuk memulai karirnya. Dari pertama mengudara, saya udah suka aja sama net. Program-programnya itu lain sama televisi yang lain kan. Program-programnya itu seger, terus cocok buat kaum millennial. Aku ngerasa emang net itu beneran serba kreatif dan mungkin otakku yang masih kreatif ini, yang masih ala-ala Surabaya itu masih yang bener-bener yang kreatif gitu, bisa dibawa ke Jakarta. Net pastikan seleksi karyawan secara massal yang dibuka untuk kelima kalinya ini berjalan secara profesional. Kami sudah mempunyai sistem, kemudian standar, juga tenaga-tenaga profesional yang menghandle proses penilaian ini. Jadi kami pastikan kita lakukan proses penilaian scoring ini dengan profesional dan sesuai standar yang sudah kita miliki. Tentunya ada kriteria khusus untuk menjadi broadcaster masa kini. Faktor lain yang menjadi penilaian utama tentu peserta yang memiliki kreatifitas yang tinggi dan terus melakukan inovasi. Dan yang tidak kalah penting adalah mencari peserta yang memang memiliki passion di dunia broadcasting. Tentu ini sangat penting untuk menunjang kinerja mereka nanti. Setelah seleksi pada hari ini, rencananya rangkaian seleksi lainnya adalah interview pada Senin pekan depan. Dan dilanjutkan dengan tes kesehatan dan terakhir adalah wajib militer yang memang menjadi tradisi dalam rekrutmen net. Dede Rohali, Pola Harahap, melaporkan untuk net.